ada perlu hal yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan kita dengar disana-sini ada musibah musibah beberapa waktu yang lalu lombok tertimpa musibah kemudian setelah itu palu dan sekitarnya tertimpa musibah orang pada berduka dan sedih dan memang kita harus bersedih dan berduka tapi yang sering dilupakan adalah musibah terbesar adalah musibah yang terjadi pada kita yaitu di saat kita sudah biasa melakukan kemaksiatan itu musibah yang sering dilupakan seorang hamba yang biasa dengan kehinaan ya seorang hamba yang biasa dengan maksiat seorang hamba yang biasa dengan dosa sebetulnya dia adalah di dalam musibah yang sesungguhnya itu yang harus perlu kita hadirkan kalau ada orang tertabrak mobil ada orang kena gempa ada orang kena tsunami katalah di antara ahli ilaha illallah yang tertimpa tsunami mati dalam keadaan khusnul khatimah hari ini sudah nikmat hari ini dalam kebahagiaan mati tenggelam mati dikagetkan dengan bencana rasa takut saat itu menjadikan dia tidak takut lagi nanti di akhirat tapi kita saat ini yang seolah-olah terbebas dari bencana akan tetapi kita ilah ada bencana yang sangat mengerikan adalah kebiasaan kita melanggar Allah begitu mudahnya kita melanggar Allah maksiat bukan hanya di luar rumah akan tetapi kadang di dalam rumah kita di kamar kita kadang di kantong HP di kantong kita yang ada HP ada maksiat di dalamnya dan kadang kita tidak menyadari itu semua seolah-olah terbebas dari musibah dan musibah musibah yang paling besar adalah jika seorang hamba bermaksiat sebab maksiat menjadikan sebab dihukum oleh Allah nanti semoga Allah mengampuni kita semua dan memudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan dan sadari bahwasannya dosa yang dilakukan seorang hamba jika itu adalah hamba yang beriman maka agar kita terbebas dari dosa tersebut adalah dengan cara banyak memohon ampun kepada Allah menyesali dosa-dosa tersebut maka dari itu jangan sampai kita lupa untuk baca istighfar istighfar khusus istighfar yang dibarengi dengan kesadaran akan dosa kita jangan menunda jangan malu kepada Allah adukan ya Allah mataku mataku yang sering melihat yang haram lisanku ya Allah rumahku itu ya Allah semua dosa hadapkan kepada Allah yang sangat luas dengan pengampunannya agar Allah menghadap kepada kita dengan karunia dan pengampunannya jangan sampai kita bawa kita jangan sampai kita sombong kepada Allah lalu Allah akan menghadap kepada kita dengan keadilan dan hukuman Allah Allah maha kasih selagi melihat hamba yang merasa dirinya sebagai hamba kalau Allah kalau melihat hamba yang merasa sebagai hamba yang merasa kecil di hadapan Allah di saat bersalah leluh mohon ampun kepada Allah enteng ringan bagi Allah akan beri pengampunan bahkan sampai derajat Allah mencintai orang-orang yang bertobat Allah mencintai orang yang bertobat mencintai bukan segedar dia bertobat lalu diampuni oleh Allah kita mendapatkan kelar mahbubiyah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo kita semua bergegas jangan menunda esok hari jangan-jangan esok hari bukan milik kita jangan nunggu minggu depan jangan-jangan minggu depan bukan milik kita semoga panjang umur semoga Allah tidak mematikan kita kecuali setelah mengampuni dosa kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.